Selamat pagi kita semua, puji suruh kepada Tuhan kita boleh bertemu saat ini dengan ibu-ibu Erlina siadari khususnya kelas 10 pelajaran dunia. Ada pun materi kita hari ini adalah meramakan bentuk-bentuk molekul dengan tujuan agar kita boleh memahami yang namanya bentuk-bentuk molekul. Untuk materi, mari kita lihat slide berikut ini. Mari kita lihat bentuk-bentuk molekul ini. Ada linear, bengkok, segitiga planar, planar bentuk T, dan piramida trigonal. Nah, berikut ini adalah notasi tipe molekul dengan rumus A, X, N, E, M dimana A adalah atom pusat, X domain elektron ikatan, E domain elektron bebas, N jumlah domain PEI, M jumlah domain PEB. Cara merumuskan tipe molekul dengan rumus E sama dengan E, P kurang X per 2, dimana E, P sama dengan jumlah elektron palensi, E sama dengan jumlah domain elektron bebas, X sama dengan jumlah domain elektron ikatan. Berikut ini adalah bentuk molekul berdasarkan notasi. Bisa buka bukunya halaman 102. Contoh pertama, notasi AB2E, totalnya 3, pasangan elektron ikatannya 2, pasangan elektron bebasnya 1, bentuk molekulnya bengkok, molekulnya SO2. Nah, bisa juga disebut dengan A, X, 2, E, model bentuk bengkok, sama dengan sudut. Yang kedua, AB3E, totalnya 4, ikatannya 3, bebasnya 1, bentuk molekulnya segitiga piramida, contoh molekulnya NH3. Yang ketiga, notasinya AB2E2, totalnya 4, ikatannya 2, bebasnya 2, bentuk molekulnya bengkok atau sudut. Contoh molekulnya adalah H2O. Untuk selanjutnya, bisa dibuka bukunya halaman 103. Demikian materi kita hari ini. Nah, ada pun kesimpulan kita hari ini adalah, bentuk molekul itu ditentukan oleh, pasangan elektron ikatan, dan pasangan elektron bebas. Oleh karena itu, mari kita memahami, untuk menentukan, bentuk-bentuk molekul, berdasarkan PBB dan PBB tersebut. Demikian pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa, tetap semangat, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Selamat pagi. Sub indo by broth3rmax